Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita jumpa lagi hari ini Kita belajar bersama Meskipun dalam kondisi daring Tapi anak-anak harus tetap Keadaan Semangat belajar Dan siap untuk belajar Yaitu dengan mandi pagi Sarapan pagi Dan jangan lupa memakai seragam sekolah Supaya anak-anak bisa Lebih semangat dalam menjalankan Aktifitas hari ini Nah anak-anak Jangan lupa Setiap pagi anak-anak untuk Membaca fikir pagi Al-mak surah dan juga Salat duha supaya Anak-anak selalu terlindung oleh Allah SWT Karena Allah lah sebaik-baik Pelindung daripada Yang lainnya ya Anak-anak hari ini kita akan masuk ke Tema 1 Subtema 1 Pada pembelajaran kelima Yang berisi Mataan IPA Bahasa Indonesia Dan SPDP Yang pertama kita pelajari adalah Penggolongan hewan Jadi hewan itu terbagi menjadi Dua kelompok Apa saja Yaitu Vertebrata Dan Invertebrata Apa sih hewan vertebrata itu? Nah sekarang kita lihat Alat gerat hewan vertebrata Dan invertebrata Jadi Hewan vertebrata itu Merupakan hewan yang memiliki tulang belakang Yaitu contohnya Kelinci, kambing, ikan, ular, paus, ayam, burung, dan lain-lain Kemudian Untuk hewan vertebrata Itu merupakan hewan yang Tidak memiliki tulang belakang Contohnya Kopuk-kopuk Cacing Siput Ubur-ubur Semud dan lain-lain Sekarang coba Anak-anak Simak video berikut ini Halo Kali ini Kita akan belajar tentang Hewan vertebrata dan avertebrata Agar lebih jelas Kita simak penjelasan berikut yuk Coba perhatikan kedua hewan berikut Ular Ular memiliki tulang belakang Salah satu ciri hewan vertebrata Ialah memiliki tulang belakang Dengan demikian Ular termasuk hewan vertebrata Cacing Seperti yang kita lihat Hewan satu ini Tidak memiliki tulang belakang Salah satu ciri hewan vertebrata Ialah Tidak memiliki tulang belakang Dengan demikian Cacing termasuk hewan vertebrata Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk Pilih dan klik Dua hewan yang ada di sini Coba perhatikan Lumba-lumba Memiliki tulang belakang Maka Lumba-lumba Termasuk Jenis hewan vertebrata Umur-umur Tidak memiliki tulang belakang Maka Maka Umur-umur Termasuk Jenis hewan vertebrata Coba perhatikan Ikan memiliki tulang belakang Maka Ikan Termasuk Jenis hewan vertebrata Cumi-cumi Tidak memiliki tulang belakang Maka Cumi-cumi Termasuk Jenis hewan vertebrata Coba perhatikan Kambing Memiliki tulang belakang Maka Kambing Termasuk Jenis hewan vertebrata Bintang laut Tidak memiliki tulang belakang Maka Bintang laut Termasuk Jenis hewan vertebrata Coba perhatikan Coba perhatikan Burung Memiliki tulang belakang Maka Burung Termasuk Jenis hewan vertebrata Siput Tidak memiliki tulang belakang Maka Siput Termasuk Jenis hewan Avertebrata Nah seperti itu Anak-anak tadi Untuk videonya Tentang Alat kira hewan Vertebrata Dan Invertebrata Berikut tentang Contoh-contohnya Juga ya Kalau Tadi Hewan vertebrata Itu Dia memiliki tulang belakang Sedangkan Kalau Invertebrata Dia tidak memiliki tulang belakang Coba kita lihat Kalau Kupuk-kupuk Dia kan terbang Sayap Ada sayapnya Cuma Kalau Sayap Ada kupuk-kupuk Itu Di dalamnya Tidak ada tulangnya Jadi Beda Sama burung Kalau burung Itu kan Di sayapnya Kurang lebih Seperti ayam Jadi Di sayapnya Itu Ada Terdapat Tulangnya Seperti Kalau kita makan Sayap ayam Kurang lebih Sayap burung Seperti itu Kemudian Cacing Juga merupakan binatang lunak Yang dia tidak memiliki tulang belakang Untuk Seput Kalau kita melihat Seput Itu Dia memiliki Cangkang Cangkangnya itu Tidak dinamakan Sebagai tulang belakang Hanya dia sebagai Pelindung tubuhnya Karena Seput itu Merupakan Hewan lunak Jadi harus ada Pelindung tubuhnya Begitu juga Dengan Udang Udang itu Di dalam tubuhnya Tidak ada tulangnya Pernah makan Udang kupas Kan ya Kalau udang kupas Itu kan Hanya ada Cangkang Di luarnya Seperti siput Ubur-ubur Juga seperti itu Jadi Ubur-ubur Juga tidak ada Tulang belakangnya Dan begitu juga Dengan semut Nah Seperti itu Anak-anak Untuk materi Hewan Vertebrata Dan Invertebrata Kemudian Selanjutnya Kita akan Belajar Tentang Mengingat Kembali Tentang Ide pokok Jadi Ide pokok Itu adalah Sebuah ide Atau gagasan Yang menjadi Pokok Pengembangan Paragraf Kemudian Ide pokok Ini Biasanya Terdapat Dalam Kalimat Utama Nama lain Dari ide pokok Itu adalah Gagasan utama Dan juga Gagasan pokok Biasanya Dalam Satu paragraf Hanya Ada Satu Ide pokok Hanya Untuk sekarang Ini Kita akan Belajar Tentang Bagaimana Cara Mengembangkan Ide pokok Ada Beberapa Langkah Yang perlu Kita ikuti Untuk Mengembangkan Ide pokok Mengembangkan Ide pokok Itu beda Dengan Mencari Atau Menentukan Ide pokok Jadi Kebalikannya Kalau Misalkan Mencari Atau Menentukan Ide pokok Kita harus Baca Tekstnya Terlebih Dahulu Namun Untuk Mengembangkan Ide pokok Langkah 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 Yang pertama Kita Membuat Sebuah Kalimat Dari Ide pokok Tersebut Yang Nantinya Akan Menjadi Kalimat Utama Langkah Kedua Mengembangkan Kalimat Utama Menjadi Beberapa Kalimat Yang ketiga Menulis Beberapa Kalimat Yang Menjadi Informasi Tambahan Untuk Mendukung Kalimat Utama Yang Telah Dibu Berikutnya Menyusun Kalimat Utama Dan Kalimat Penjelasannya Tersebut Menjadi Sebuah Karagda Kita Simak Contoh Berikut Ini Jadi Buah Ini Punya Sebuah Ide pokok Yaitu Ide pokoknya Adalah Penyebab Penyebab Masalah Banjir Di Ibu Kota Kita Lihat Dari Judulnya Penyebab Masalah Banjir Di Ibu Kota Jadi Ini Menimbulkan Pertanyaan Apa Penyebab Masalah Banjir Di Ibu Kota Jadi Ini Bisa Kita Kembangkan Kalimat Menjadi Seperti Ini Ini Gak Harus Ini Fleksibel Sesuai Dengan Apa Namanya Pendapat Kalian Sendiri Banjir Sudah Menjadi Hal Yang Biasa Di Kota Jakarta Kalimat Tambah Hal Tersebut Disebabkan Oleh Banyak Faktor Penyebab Nanti Ada Banyak Faktor Ternyata Jadi Untuk Yang pertama Ini adalah Kalimat Utamanya Tidak Harus Sama Persis Dengan Ide Pokoknya Hanya Kita Perlu Mengembangannya Jadi Penyebab Disini Disebabkan Oleh Banyak Faktor Seperti Itu Apa Saja Nanti Faktornya Yang Pertama Ini Adalah Penjabaran Dari Kalimat Utama Tadi Pertama Yaitu Sungai Atau Saluran Tidak Berfungsi Dua Pendanggalan Sungai Dan Sulitnya Proses Normalisasi Sungai Tiga Kurang Pedulinya Warga Dan Yang Terakhir Pembangunan Gedung Jalan Yang Membuat Tanah Susah Menyerap Air Jadi Satu Ide Ide Pokok Tadi Bisa Dikembangkan Menjadi Sebuah Paragraf Jadi Itu Namanya Mengembangkan Ide Pokok Menjadi Sebuah Paragraf Intinya Adalah Kurang Lebih Seperti Mengarang Hanya Saja Kalau Ini Adalah Mengarang Sesuai Dengan Kenyataannya Di Kehidupan Sehari Hari Seperti Apa Seperti Itu Kurang Lebih Jadi Anak Anak Nanti Belajar Untuk Mengembangkan Ide Pokok Sendiri Di Rumah Kalau Ada Yang Ditanyakan Bisa Tanya Ke Bu Ini Atau Bisa Pada Ayah Atau Bunda Sekarang Berikutnya Kita Belajar Tentang Jenis Gambar Ilustrasi Setelah Anak Anak Kemarin Sudah Mencoba Untuk Membuat Gambar Cerita Selanjutnya Kita Akan Mengenal Jenis Jenis Itu Apa Saja Jenis Gambar Ilustrasi Jenis Gambar Ilustrasi Apa Saja Yang Pertama Yang Jenis Gambar Ilustrasi Yang Pertama Adalah Gambar Realis Yang Kedua Karikatur Yang Ketiga Kartun Dan Yang Keempat Gambar Dekoratif Penjelasannya Seperti Ini Anak Anak Yang Pertama Tadi Gambar Realis Jadi Dari Kata Real Real Artinya Nyata Jadi Gambar Realis Itu Gambar Yang Dibuat Sesuai Dengan Kenyataan Contohnya Seperti Apa Nah Disini Lihat Ini Ada Sebuah Gambar Jadi Ini Bukan Foto Ini Sebuah Gambar Yang Dibuat Bisa Jadi Dari Sebuah Foto Kemudian Dilihat Untuk Digambar Atau Bisa Juga Menggambarnya Langsung Orangnya Ada Di Banyak Kemudian Digambar Berikutnya Ini Ada Gambar Pisang Jadi Ini Seolah Gambarnya Itu Hampir Sama Seperti Aslinya Begitu Juga Dengan Gambar Ini Ini Adalah Beberapa Contoh Gambar Realis Untuk Selanjutnya Adalah Gambar Karikatur Gambar Karikatur Itu Gambar Yang Dilebih Dilebihkan Supaya Terlihat Unik Dan Lucu Contohnya Seperti Ini Ini Ada Gambar Siapa Siapa Ada Yang Kenal Ya Betul Ini Adalah Pak Karno Presiden Pertama Di Indonesia Kenapa Kepalanya Terlihat Lebih Besar Inilah Yang Disebut Gambar Karikatur Gambarnya Dilebih Supaya Terlihat Unik Dan Lucu Memang lucu Ya Supaya Ini Lebih Menarik Perhatian Kemudian Ada Juga Ini Gambar Seorang Dokter Yang Kepalanya Digambar Lebih besar Daripadanya Jadi Dilebihkan Dan Juga Ini Adalah Pak B.J. Habibie Jadi Gambarnya Kepalanya Biasanya Dibuat Lebih besar Daripadanya Gambar 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 Karikatur Kemudian Yang Berikutnya Kartun Kartun Gambar Yang Mengandung Humor Terlihat Lucu Dan Mengundang Tawa Jadi Gambar Pada Kartun Gambarnya Lucu Imut Dan Menarik Untuk Dilihat Terus Ini Ada Beberapa Contoh Gambar Kartun Lucu Jadi Biasanya Gambar Kartun Jenderung Disukai Oleh Anak Anak Kemudian Berikutnya Ada Gambar Dekoratif Gambar Dekoratif Itu Gambar Yang Dibuat Dengan Tujuan Menggambar Bentuk Benda Supaya Lebih Indah Contohnya Ini Ini Gambar Gambar Geometris Dari Persegi Lingkaran Persegi Segitiga Yang Digabung Tapi Disini Gambarnya Terlihat Sangat Menarik Inilah Yang Namanya Gambar Dekoratif Ini Bisa Dipakai Untuk Hiasan Dinding Simple Sederhana Tapi Sangat Menarik Untuk Dekorasi Ruangan Ini Bentuk Gajah Tapi Didesain Digambar Diwarnai Sedemikian Rupa Sehingga Gajahnya Terlihat Lebih Menarik Perpaduan Antara Beberapa Bentuk Ini Gambar Kucing Gambar Kucing Yang Digabung Dengan Macam Ada Bunga Ada Polkadot Dan Warna Warna Yang Lainnya Tapi Ini Terlihat Nampak Jelas Bahwa Itu Adalah Gambar Kucing Jadi Bagus Sekali Menarik Sekali Jadi Gambar Bentuk Bentuk Benda Kucing Gajah Pohon Itu Dibuat Menjadi Lebih Indah Seperti Itu Anak Anak Coba Anak Anak Nanti Mengisi Form Google Form Untuk Melatih Pemahaman Kalian Apabila Ada Kesulitan Boleh Lihat Buku Tidak Apa Yang Mending Anak Anak Bisa Paham Materi Yang Kita Pelajari Hari Ini Cukup Sekian Dari Bu Ini Dan Bu Aini Ucapkan Terima Kasih Untuk Anak Anak Yang Sudah Menonton Video Ini Semoga Anak Anak Bisa Sedikit Lebih Paham Selain Membaca Buku Jangan Lupa Anak Anak Juga Melihat Video Ini Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh